Halo semuanya, kembali lagi di my channel Melinda Retta. Bikin puding karamel coklat dan bisa dijadikan ide jualan. Mari kita lihat sama-sama cara membuatnya. Pertama-tama, kita akan membuat karamelnya dulu ya. Panaskan 8 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai berubah warna menjadi merah kecoklatan. Lalu tambahkan 60 ml air. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian dinginkan sebentar dan tuang ke dalam cetakan puding. Lalu dinginkan. Untuk adonan putihnya, siapkan 6-8 sendok makan gula pasir, 3 gram bubuk agar-agar, dan 7 gram bubuk jeli. Atau setengah bungkus agar-agar dan setengah bungkus bubuk jeli. Tambahkan 600 ml susu cair. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu cair ke dalam 1 kuning telur. Aduk-aduk hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam adonan putih. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk untuk menghilangkan amis telur. Masak sambil diaduk-aduk. Jika sudah mendidih, angkat, lalu dinginkan sebentar. Setelah agak dingin, tuangkan ke dalam cetakan puding. Sambil menunggu dingin, kita masak bagian coklatnya. Takaran gula, agar-agar, dan jeli powdernya kurang lebih sama dengan bagian putihnya ya. Cuma di sini kita tambahkan 1 sendok makan kakao powder. Ayak agar coklatnya bisa dicampur dengan merata tanpa menggumpal. Di sini kita tambahkan sedikit air dulu ya, agar kita gampang mencampur bubuk coklatnya. Setelah merata, baru kita masukkan sisa airnya. Masak bagian coklat sambil diaduk-aduk hingga merata. Setelah hangat, tambahkan 60 gram coklat batang atau dark coklat. Aduk sampai semuanya tercampur dengan baik. Jika sudah mendidih seperti ini, angkat, lalu dinginkan sebentar saja ya sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian diamkan hingga set, dan masukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah dingin, siap untuk disajikan. Rasanya lembut, segar, manis, dan legit. Cocok dengan rasa coklat yang enak. Cocok juga sebagai ide jualan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan see ya! Terima kasih telah menonton!